Nah, ini dia saat yang kalian tunggu-tunggu pengumuman giveaway untuk Katlea Pot Heisong, Katlea Merah, dan juga Oncidium Seri Baby untuk 2 orang yang beruntung. Sebelum Fahri umumkan siapa yang menjadi juaranya, kalian simak dulu ya 10 video dari teman pecintaan. Keren-keren semua ini 10 video ini. Yang pertama adalah video dari Farel dari Tangerang. Check it out! Subscribe channel Fahri Orkid karena channelnya seru, tidak bohong, mudah dipercayakan. Contohnya buah anggrek yang seperti tepung itu. Tadinya saya mau beli buah anggrek, tapi karena Fahri Orkid sudah kasih tahu saya, jadinya saya tidak beli buah anggrek. Terima kasih ya Fahri Orkid sudah memberi tahu saya. Saya akan memberikan contoh agloonema saya yang sudah rusak. Yang sudah rusak, saya tancapkan di tanah. Setelah saya tancapkan di tanah, medianya setelah bakar, dia tumbuh bagus lagi. Memang benar, Fahri Orkid itu gampang dipercaya, mudah dipercaya. Ini contohnya agloonema saya. Nah agloonema saya sudah tumbuh bagus. Sudah tumbuh daun ini sudah banyak, tumbuh daun baru lagi. Ini tumbuh daun baru lagi. Ini sudah tumbuh daun baru lagi. Terima kasih ya Fahri Orkid sudah memberi tahu saya bahwa buah anggrek dan perawatan agloonema. Dan menyelamatkan agloonema yang sudah rusak. Terima kasih ya Fahri Orkid. Nah itu tadi video dari Varel dari Tangerang. Keren ya. Video yang kedua yaitu dari Ibu Fitri dari Lampung. Ini dia. Aku kerja sambil keliatin tanaman Anda. Saya suka sekali dengan anggrek. Makanya saya suka sekali melihat Anda. Nah itu tadi video Ibu Fitri sambil kerja sambil beranggrek ria. Kemudian video yang selanjutnya yaitu dari Mas Fahri dari Balikpapan. Ini dia videonya. Saya Fahri dari Kalimantan Tinggung, Balikpapan. Yang ingin mencoba mengikuti lomba giveaway yang Mas Fahri adakan. Karena ini saya pernah menonton channel Youtube Mas Fahri tentang perbanyakan anggrek. Dan ini saya sudah praktek. Barusan tadi membuatnya seperti ini. Dan ini yang sudah lama saya buat. Nah ini sudah muncul. Individu baru atau tunas anggrek baru. Ini yang lama, ini yang baru. Makin lama dengan anggrek gemuk. Penatian semakin besar. Memang tentu ini. Ya. Sedikit lebih cepat daripada kita membeli dari anggrek yang potong. Di sini juga saya sampai ini. Pak anggrek bulan saya terbakar cahaya matahari. Seperti ini. Kemarin baru saya buang. Saya potong yang rusak. Ini juga. Jadi, membantu sekali dengan menonton video Mas Fahri ini. Sangat membantu kita untuk perkembang pihak anggrek. Terima kasih Mas Fahri. Videonya sangat membantu kami. Bye. Nah itu tadi video dari Mas Fahri dari Balikpapan. Keren ya. Tips Fahri langsung dipraktekan. Dan sudah ada yang berhasil. Dan Mas Fahri ini kan yang benar-benar pecinta anggrek ya. Mulai dari kecil-kecil dia rawat. Kemudian video yang selanjutnya. Yaitu dari Ibu Yeni dari Sukabumi. Check it out. Assalamualaikum. Tepati kenakan nama saya ini dari Sukabumi. Saya sama-sama penggemar anggrek. Anggrek dulu. Saya pernah punya anggrek kakir yang warna kuning. Cuma mungkin saya belum punya pengalaman. Sehingga pada saat itu daunnya itu mulai membusu. Akhirnya mati. Dan sekarang koleksi anggrek kakir ya. Anggrek cuma tinggal segini lagi. Saya juga punya anggrek apa? Ini karat yang tinggi. Terus ini wakilnya yang kuning itu apa? Setelah saya mengikuti channel dari Mas Fahri. Mudah-mudahan betul kedepannya saya menjadikan. Pakai masukan buat saya gitu. Untuk bertanam anggrek supaya lebih baik. Soalnya ini udah lama nih. Mas Fahri belum berbunga-bunga. Ya mudah-mudahan ini solusi-solusi dari Mas Fahri. Ini udah menjadikan masukan buat saya cukup bertanam anggrek lebih baik. Sama itu. Wih, keren ya. Serba pink gitu. Jirba-nya pink, banjunya pink, potnya pink, temboknya pink. Kemudian video yang selanjutnya yaitu dari... Dari Teddy nih. Kita simak. Halo, nama saya Teddy. Saya suka sekali dengan bunga anggrek. Tapi Teddy tidak tahu cara merawat bunga anggrek. Lihat bunga ini. Patah-patah dan tidak subur. Karena channel Youtube Fahri, saya bisa merawat bunga anggrek. Terima kasih, Mas Fahri. Semangat, semangat, semangat. Untuk menyembarkan ilmunya. Semoga Mas Fahri sukses dan selalu mendapat hidup oleh Allah. Amin. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Hai, Dek Teddy. Terima kasih ya videonya. Pasti Dek Teddy lagi nonton video ini. Terima kasih ya supportnya buat channel Fahri Orgid. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Selanjutnya yaitu dari Pak Ramlan dari Bandung. Kita simak videonya seperti apa. Kenali Mas Fahri. Nama saya Ramlan. Saya salah satu subscriber Anda. Perihal video-video yang Mas Fahri tayangkan di Youtube. Terus terang. Buat saya. Nama Wawasan juga nama pengasahwa. Terutama dalam pemulihan anggrek dan jenisnya anggrek. Anggrek tertarik karena keindahan bunga anggrek. Dari bermakai macam warna juga. Terus, kenapa saya tertarik? Salah satunya, saya tertarik kepada anggrek. Bunga anggrek maksud saya. Kebetulan saya punya halaman yang saya tidak puas. Cuma bisa lah dikepatkan beberapa anggrek. Tapi saya awam. Awal-awal sekitar pakula kebelakang. Saya baru mengenal. Awam gimana caranya? Supaya saya ingin memelihar anggrek. Nah, pas kebetulan di video Mas Fahri di Youtube. Saya belajar apa yang Mas Fahri upload di video perihal anggrek. Dari situ, saya mulai praktekan beberapa jenis anggrek. Dan Alhamdulillah, ada satu contoh yang Mas Fahri tutorialkan di Youtube. Salah satunya, mungkin saya akan tunjukkan ke video perihal memperbanyak anggrek dendrobium. Nah, ini salah satunya, saya pernah memotong anggrek dendrobium yang ada di kakak saya. Dan Alhamdulillah, sudah berbunga. Ini hasilnya. Meskipun ini kecil, tapi saya merasa bangga ya. Usaha saya pernah menghasilkan. Sudah berbunga. Terus, selanjutnya, Mas Fahri pernah mengupload video yang judulnya itu cara mengambil bibit potolan anggrek. Bibit potolan anggrek untuk di-shadling ya. Nah, ini saya praktekan juga. Ini saya praktekan, saya beli bibit potol anggrek bulan. Saya praktekan di sini. Nah, ini. Nah, ini. Kelihatan. Dan dia mulai bertahan ya. Maksudnya, mulai berkepang. Dari dulunya kecil ya. Masukan dari saya, perihal tutorial Mas Fahri di Youtube. Tutorialnya lebih bagus lagi. Terus, lebih... Jenis keisi dari materi tutorial tentang anggrek ini. Bermacam-macam ya. Khususnya bagi saya, awal masalah anggrek. Coba bikin tutorial yang basic dulu. Perihal tentang anggrek. Dari mulai misalkan karakter anggrek. Terus, jenis-jenis anggrek. Terus, cara-cara perawatan. Cara-cara perawatan anggrek yang baik dan pememukan juga yang baik gitu. Jadi, ada tahapan-tahapannya gitu. Karena, misalnya yang saya rasakan, memelihara anggrek itu, ya, boleh dibilang susah-susah, gampang gitu ya. Tapi, ketika kita udah berusaha dan hasilnya memuaskan, Alhamdulillah, saya juga jadi senang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video yang paling panjang dari Pak Ramlan. Ini keren ya. Beliau langsung mempraktekan tips saya. Kemudian, juga ada kritik dan saran untuk channel saya ke depannya seperti apa. Video ke-7 dari Ibu Ria Oktavia. Dari Kediri. Kita simak. Selamat pagi, Sobat Anggrek. Seperti kata Fahri, kita harus menggantung anggrek di pohon. Dan, Alhamdulillah, anggrek ini sehat setelah saya tanam di pohon. Setelah melihat video dari Orkid Anggrek. Kemudian, contohnya, digantung memakai tali rafia berwarna hitam. Dendrobium anusnum. Sekian, rekan Anggrek. Terima kasih, Fahri Orkid, atas informasinya yang berharga. Nah, itu tadi Ibu Ria Oktavia dari Kediri. Dengan bahasa khasnya yang medok seperti saya. Pokoknya, sampai penuh anggrek ya. Kayak orang pakai baju ya, banyak banget. Kemudian, video yang ke-8 ada dari Ibu Rika Manik dari Batam. Kita simak videonya. Sekian banyak bunga yang saya punya. Ini yang paling spesial. Tahu nanamnya aja dari YouTube-nya Mas Fahri. Baru berani pakai Dendrobium. Karena ini bunga anggrek yang tahan banting. Tahan kena sinar. Malum, belum ada atapnya. Subscribe YouTube Mas Fahri itu karena dia banyak tips-tips tentang anggrek. Dan saya pengen tahu karena saya masih pemula. menanam anggrek. Makasih. Nah, itu semangatnya Ibu Rika ya. Walaupun belum punya atap, dia tetap berani menanam anggrek di Androbium. Yang bisa ditempatkan di full matahari. Area yang terkena sinar matahari penuh. Video ke-9 ada dari Rido. Kita simak videonya. Halo. Jadi hari ini aku pengen ikutan di Hwai. Nah, hari Orchid. Yang Kak Lea aku pengennya. Terus, tapi gak tahu ya, dapat ceri baby juga gak apa-apa. Testimoni aku tentang channel ini bagus ya. Karena aku punya anggrek bulan yang udah gak berdaun. Aku tahu apaan buang sih sebenernya tadinya. Tapi ya ternyata itu lagi liat-liat di Youtube. Anggrek tau-taunya ada ketemu Fahri Orchid. Katanya itu kan jangan dibuang. Masih bisa selamat. Akhirnya aku ikutin. Dan sekarang selamat. Itu anggrek bulan. Sampai sekarang ada. Dan itu testimoni aku. Semoga dapet yang dah ya. Nah, itu dia si adik Rido. Anak seusia dia sudah mengenal anggrek. Sudah bisa merawat anggrek. Seperti saya dulu. Saya sejak kecil memang suka tanaman. Halo, selamat malam Mas Fahri. Terima kasih ya atas liputannya tentang anggrek. Tentang ilmunya yang sangat bermanfaat sekali. Kebetulan saya masih pemula dalam merawat anggrek. Jadi, saya sangat beruntung mendapatkan channel Mas Fahri. Terima kasih. Kalian ya, kita berikan perutangan. Kemudian video terakhir ada dari Mas Firdaus dari Aceh. Kita simak videonya. Halo, saya Firdaus. Testimoni saya mengapa mengikuti channel YouTube Fahri Orchid adalah di situ kamu bisa memperoleh ilmu yang sangat bermanfaat dalam merawat anggrek. Bisa lebih tahu cara gampang dalam menanam anggrek. Dan mengetahui penyakit apa saja yang sering menyerang anggrek dan penanggulangannya. Mungkin perbedaan antara sebelum dan sesudah saya mengikuti ini adalah jadi lebih paham dan lebih menjiwai ketika merawat anggrek itu sendiri. Mengetahui banyak macam jenis anggrek baik dari Indonesia maupun dari macam negara. Pokoknya banyak deh ilmu yang bisa memperoleh dari channel tersebut. Pokoknya itu tadi 10 video keren dari teman-teman pecinta anggrek. Nah tapi maaf banget Fahri harus pilih 2 video terbaik untuk mendapatkan giveaway. Bukan berarti video yang lain itu nggak baik atau tidak atau kurang baik. Juara kedua iya itu siapa yu? Juara kedua adalah Mas Fahri dari Balikpapan. Selamat ya Mas Fahri dapetin Oncidium Seri Baby Mas Fahri nanti kirim alamatnya ke WhatsApp saya. Kemudian juara pertama ini yang dapet Pot Heisong atau Katraya Merah siapa ya kira-kira iya juara pertama adalah buat Pak Ramlan Pak Ramlan dari Bandung Pak Ramlan dari Bandung selamat ya videonya paling panjang paling lengkap ya selamat mendapatkan Katraya Merah dirawat dengan baik nanti kedepannya Fahri akan adain giveaway lagi dan kalian bisa ikutan lagi siapa tahu menang ya terima kasih buat semua pihak yang sudah berpartisipasi untuk giveaway ini ceripayah kalian video yang sudah kalian kirim sangat berarti bagi saya sangat berarti menginspirasi bagi saya untuk channel saya kedepannya terima kasih